Sementara itu, harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo, ex-penjabat Eselon 3, Direkturat Jenderal Pajak, ayah dari tersangka Mario Dandi, kini terus diselidiki. Rafael bahkan diduga memiliki perumahan elit Green Hill Residence di Kabupaten Minahasa Utara, serta rumah mewah terletak di Timohok, Kota Yogyakarta. Seperti inilah penampakan rumah mewah diduga milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Eselon 3, Direkturat Jenderal Pajak, sekaligus ayah dari Mario Dandi. Rumah berlantai 2 dengan luas 2.000 meter ini berada di Jalan Gadesa 2, No. 12, RT50 RW5, Mujamuju, Umbul Harjo, Yogyakarta. Rumah dibeli pada tahun 2015 dengan harga 1,5 miliar rupiah dan mulai dibangun 3 tahun terakhir. Beberapa fasilitas ada di dalam rumah, mulai dari kolam renang hingga tempat fitness. Menurut pengurus RT setempat, rumah Rafael jarang ditempati dan hanya sesekali mampir saat perayaan hari besar keagamaan atau acara penting lainnya. Rafael dan keluarga juga belum beresmi tercatat sebagai warga dan masih berkat DP di Jakarta. Aset lain diduga milik Rafael juga terdapat di desa Baumbi, Kabupaten Minasa Utara yakni perumahan elit Green Hill Residen. Diketahui perumahan Green Hill dibangun pada tahun 2010 silam oleh PT Statika kemudian berganti nama menjadi PT Bukit Hijau pada tahun 2015. Salah satu pemilik saham perusahaan tersebut adalah istri Rafael Aluntris Sambodo, Ernie Torodek. Terdapat sebanyak 200 unit rumah dengan berbagai klasifikasi, mulai dari tipe 45 dengan harga 300 juta rupiah hingga tipe 95 seharga 1,5 miliar rupiah. Harta kekayaan Rafael Aluntris Sambodo yang mencapai 56 miliar menjadi perhatian publik pasca putranya Mario Dandi menganiaya David hingga tak sadarkan diri. Tim Liputan AY News melaporkan.